El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. AFA dan PSSI telah mengonfirmasi agenda FIFA Match Day Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023 mendatang. Hal tersebut kemudian membuat publik terutama sporter timnas Indonesia bertanya-tanya, apakah Argentina akan membawa Lionel Messi? Media asal Argentina yakni Air Digital mengungkapkan Melati La Aldi Caliste. Lionel Scaloni akan segera mengumumkan skuad untuk menghadapi Australia dan Indonesia pekan depan. Media Argentina itu juga yakin bahwa Lionel Scaloni akan membawa skuad terbaiknya pada tur Asia menghadapi Australia dan Indonesia. Tentu dengan skuad terbaiknya La Aldi Caliste, akan diperkuat oleh pilar yang menjadi juara Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Walaupun beberapa nama pemain tim tango masih harus bertanding di pertengahan Juni 2023 ini yakni Julian Alvarez dan Lautaro Martinez yang harus bertanding di final Liga Champion pada 11 Juni 2023 mendatang. Kemudian ada Papu Gomez dan Paulo Dybala yang juga masih bertanding di final Liga Eropa pada 1 Juni 2023. Selain itu, ada satu nama yang hampir pasti absen menghadapi Australia dan Indonesia yakni Lisandro Martinez yang dibekap cedera. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap Argentina bisa memboyong Lionel Messi ke Jakarta. Selain itu, tentunya para penonton juga ingin Messi bermain dalam laga Indonesia versus Argentina. Namun, ada syarat mancip yang harus dipenuhi agar Messi main di Indonesia versus Argentina. Jumlah kabar beredar, perwakilan Messi meminta fasilitas khusus lama di Indonesia. Mulai dari privancang hingga rumput stadion dengan kualitas terbaik. Messi bakal menjadi magnet dari timnas Argentina saat ke Indonesia pada FIFA Match Day nanti. Namun, untuk mendatangkan timnas Argentina sepaket dengan Messi tentu tak mudah. So, akankah Lionel Messi berminat bermain di Stadion Borrego Garno nanti untuk menghadapi asuan Simpayong? Mari kita berdua saja agar Messi mau bermain di sini. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.